Setelah minta doanya untuk Pak Tukul, untuk Pemiksa, semuanya. Buat teman-teman dekan-dekan media, fans Tukul Arwana, saya minta anak, memohon doa kesemburan orang tua kami. Itu saja sih. Terima kasih. Mungkin bisa saya update lagi, untuk saat ini mungkin saya minta doanya saja. Mudah-mudahan bisa saya aktifkan dia. Mas, kronologisnya mungkin betul-betul Pak sama Rekimahasi Mas, keluhannya ada laluan? Kalau keluhan yang tahu ya, Pak saya. Karena saya nggak ngerasain, Pak. Jadi saya dapat informasi bahwa sore itu, Pak nggak sadarkan diri, dilarikan ke rumah sakit itu saja. Tapi contohnya, Pak. Mas, kemarin masih dapat informasi dari manajer Bapak. Cuma nanti, belum saya pastikan, karena ini saya juga baru datang. Mas, ada komunikasi nggak sama ayah? Kemarin, pagi-pagi saya masih telepon-teleponan, masih video polan, karena saya juga minta video, karena put lalu lintas. Jadi masih biasa, masih normal. Mas Tukul sedang menjalani operasi atau sudah selesai dari KISLOK, makanya saya belum kesana, belum ngobrol sama dokternya, jadi belum bisa asisten. Nanti takutnya salah-salah. Sebelumnya dari wayang sakit apa gitu, Mas? Mas, berarti pada saat dibawa ke sini, masih keadaan sadar? Mas Tukul, maksudnya sama Mas surah cerita, ayah sakit ini apa? Oh nggak, kan tadi saya bilang, beliau nggak ada sakit. Di bawah ke rumah sakit kotak ini, yang berapa? Berapa lalu? Kemarin, kalau mungkin, sejar tujuan kalau pas Tukul. Sudah menjalani operasi belum? Ya itu kan, belum. Saya belum ketemu sama dokternya. Tapi sampai pakai alat bantuan gitu nggak sih, Mas? Lamanya di IDD. Nggak tahu saya, nanti saya belum... Tapi pakai alat bantuan itu nggak, Mas? Iya, saya nggak tahu. Saya belum lihat coba ini. Mas, minta doanya untuk pas Tukul, untuk pembiksa, semuanya. Buat teman-teman dekan-dekan media, Saya, fans Tukul Arwana, saya, anak, Mohon doa ke semburan orang tua kami. Itu saja sih. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Terima kasih.